Tidak ada kebaikan dari ilmu yang kita miliki kalau kita gak warok itu hati-hati. Mau kita maka suruh untuk gede apapun, mau kita jubah, mau orang memanggil kita warhaji, apa segala, mau kustan, mau kiai. Orang ada manfaatnya sedikit pun. Di mata siapa? Di mata Allah. Orang gak ada misi-misinya kok, dia gak menjalankan itu, gak waroknya. Akhirnya merebutkan sesuatu yang subhanahu. Lah warok, apalagi itu jangan saing-saingan gak boleh, atau ustadz saing-saingan jangan. Justru makin banyak ustadz, alhamdulillah kenapa makin banyak ya menyampaikan dakwah. Mungkin aja orang gak sampai dengan dia, lewat dia. Gak bisa lewat dia, lewat dia. Makanya menjadi pendakwah itu gak harus menjadi orang soleh dulu. Seharap menjadi dakwah itu, hanya satu. Siapa? Dia adalah orang Islam. Gak nunggu dia harus menjadi ustadz. Gak nunggu dia harus menjadi balik. Gak harus nunggu menjadi kiai ataupun ulama. Dan gak harus menunggu dia menjadi orang baik atau orang suci. Ini ke dasar kita tahu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena penyampaian dakwah ini kalau seandainya disampaikan oleh orang yang harus suci. Mana orang yang paling suci? Kita gak tahu siapa orang yang paling suci. Ada yang gak bisa debak? Gak ada yang bisa debak. Nah ini dakwah di kebahagiaan kita nih. Enten terpulang ke rumah, dakwain. Karena bisa aja orang keluar kita gak kenapa orang lain. Tapi misalnya kenapa? Anak kita tersentuhnya. Memabok dengan pemabok, kan begitu banyak tuh. Anak jalanan dengan anak. Jalanan itu tetap banyak yang begitu tuh. Karena kalau dengan ustadz takut. Nah yang bilang teman dia tuh. Berdapat. Jadi gak harus nunggu jadi ustadz. Jadi gak ada saing-saingan. Nah kalau saing-saingan antar ustadz yang disaingin apaan? Saya tanya. Berarti dunia. Berarti dia gak wawar lo. Berarti dia memperagukan. Berarti dia bukan perkara yang yang suka. Hati-hati. Kita wajib wawar. Memang untuk wawar ini susah. Karena butuhkan hati yang bersih. Dunia ini kita kadang-kadang menjerimut dunia ini. Indah tapi menipu. Itu dunia karakter.